boleh diketikkan di kolom komentar silahkan yang sudah bergabung ada dari siapa dan dari mana aja nih asalnya, monggo boleh dituliskan di kolom komentar ya biar kita saling kenal dan bisa saling sapa oke, wah rame nih ada Kak Nur Amanah dari Palembang luar biasa jauh ya Kak Amanah, selamat pagi sudah makan cukok pempek belum nih bisa Bang Palembang makan pempek plus cukoknya ya ada Kak Intan Purnamasari dari Bandar Lampung selamat bergabung juga Kak Intan ada Kak Adinda dari Semarang nah, ini juga ada ada Neng Bandung ya Amih Tia, selamat bergabung Amih ada Kak Adinda juga dari Malang selamat bergabung Wah, banyak banget nih ada Bandung, Bandung, Bandung terus ada Sleman ada dari Cirebon luar biasa seluruh Indonesia ya kayaknya sekarang berkumpul jadi satu di dalam ruang Zoom ini oke, sambil menunggu boleh sambil dicolek-colek lagi mungkin rekan-rekannya ya yang mau bergabung juga di dalam webinar kali ini mengingat waktu sudah jam 9 lebih ya agar bisa segera bergabung silahkan boleh dicolek-colek lagi oke, ada Kak Risa dari Banjar Negara halo Kak, salam kenal saya juga orang pro kerto nih deketan ya Kak ya oke, sudah ada 40 peserta ya jadi kemarin sempat kita buka untuk pendaftaran ada sekitar 200-300 peserta yang sudah mendaftar ya tapi ini mungkin masih dalam proses untuk masuk sambil kita tunggu nah, sambil lunggu peserta yang lain datang dan hadir buat yang sudah join di Zoom pagi ini pada mau ngapain sih kita mau mau belajar atau mau dapat ilmu apa nih gitu sorry ada yang tahu judul dari keluar hari ini apa ya tentang apa ya atau cuma ikut-ikutan klik Zoom aja nih kayaknya mangga mengajarkan anak menabung sejak dini oke mau dapat ilmu mengelola uang untuk anak oke parenting baik mengajari keuangan untuk anak ya jadi oke sip jadi alhamdulillah yang join di pagi hari ini pun sudah ini ya sudah membaca dan mengerti tentang topik apa yang bakal dibahas gitu ya kurang lebihnya mengenai keuangan gitu ya nah nanti berkaitan dengan anak gimana sih caranya mengajarkan atau mengenalkan anak tentang uang mengelola uang gitu ya nanti kita akan belajar dari Kang Badai dan alhamdulillah untuk Kang Badai juga sudah hadir di tengah-tengah kita nanti pokoknya cari ilmu dan gali informasi sebanyak-banyaknya seluas-luasnya dari Kang Badai ya mengenai bagaimana sih caranya mengajarkan keuangan kepada anak-anak kita ikut kulab ini ingin mengajarkan keuangan ke anak eh emaknya juga mau belajar siap sama-sama belajar ya emak ya nanti kita sama-sama belajar oke ya baik sebelum masuk ke materi mungkin saya bakal kenalin dulu ya siapa sih Kang Badai ini gitu dan mungkin dari teman-teman rekan-rekan semua yang bergabung di Zoom pagi air ini juga masih belum pernah mengenal ya atau belum pernah bertemu dengan beliau jadi saya perkenalkan beliau ini Kang Badai Samudera ya jadi beliau merupakan advisor dari Nabung Kids ya jadi mungkin untuk rekan-rekan sebelumnya sudah pernah mengenal ya ada aku dan uang pertama aku gitu ya dan beliau Kang Badai ini merupakan advisor dari si Nabung Kids atau dari si produknya gitu ya aku dan uang pertama aku nah selain sebagai advisor dari Nabung Kids Kang Badai ini juga aktif ya bekerja sebagai banker dengan pengalaman lebih dari 14 tahun di berbagai bidang mulai dari proses improvement product management risk management dan trade finance selain itu si Kang Badai juga merupakan seorang islamic finance enthusiast ya jadi beliau memiliki ketertarikan tinggi tentang ekonomi syariah hingga mendapatkan sertifikasi ini jadi sudah tersertifikasi juga ya dari islamic finance level 3 dari CISE UK wah jadi beneran kita nanti belajar dari orang yang tepat ya mengenai financial atau keuangan ini terus Kang Badai juga merupakan financial planner yang tersertifikasi ya dari financial planning standard board Indonesia atau FTSB Indonesia nah ini jadi memang beliau ini ahli dan expert di bidangnya ya Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita nanti untuk berbagi ilmunya gitu ya nanti jadi kita bisa sama-sama belajar dari beliau oke kita masih menunggu ya sebentar lagi sampai jam 9.15 ya kurang lebih kita mulai acaranya jadi untuk kakak emak-emak ayah bunda yang sudah bergabung silahkan kemarin bagi yang sudah ngajakin juga ya untuk rekan-rekannya keluarganya untuk join di dalam webinar kali ini bisa dicolek-colek lagi ya agar bisa segera bergabung biar nanti tidak ada informasi yang terlewatkan ya karena acara akan segera kita mulai yang baru bergabung boleh mungkin silahkan kak tuliskan ya untuk namanya dan asalnya dari mana biar nanti kita saling bisa mengenal juga ya di dalam kesempatan webinar kali ini enggak bisa diketik di kolom komentar ada yang baru bergabung juga selamat datang kak Nurianti ya dari Taksik Malaya ada kak Fitri Puspita Sari dari Bogor juga selamat datang selamat bergabung yang sudah bergabung juga silahkan boleh dinyalakan videonya sambil dipasang ini ya ya virtual backgroundnya yang sudah di-share di dalam grup mangga kita semarakan dan kita ramekan webinar di bagian hari ini oke sambil saya intip-intip ini yang kameranya on ya wah Amih Tia udah siap aja nih langsung ketawa halo Amih oke oke ada kak Susan juga nih sudah siap ya di depan kamera pakai masker lagi dimana nih kak oke yang lain masih pada ditutup nih ya kameranya saya enggak bisa lihat wajahnya oh lagi ngajak sarapan anak di luar luar biasa nih sambil sarapan sambil dapat ilmunya ya dari webinar pagi hari ini luar biasa langga dilanjut sarapannya ada yang sambil masak juga nih maaf jadi kamarnya off gitu ya oke tetap fokus tapi ya masaknya ya jangan sampai nanti gosong sambil nemenin suami futsal oh iya bener jadi weekend ya jadi aktiviti bersama keluarga tapi tetap menyempatkan untuk join di webinar kali ini terima kasih dari kak de Cynthia oke ada yang lagi nemenin anaknya daring ya baik sudah jam 9.16 ya mungkin tanpa berlapan lama kita langsung masuk saja ke materinya jadi di pagi hari ini kita akan ada pembahasan ya mengenai smart parents ajarkan si kecil tentang keuangan sejak dini yang akan dibawakan langsung oleh Kang Badai Kang Badai Samudera nah berhubung Kang Badai juga sudah bergabung dan sepertinya sudah tidak sabar untuk penyapa kita semua yang ada di sini jadi tanpa berlama-lama lagi saya persilahkan untuk Kang Badai Mangga waktunya oke selamat pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat-sehat semuanya ya soalnya di masa pandemi kayak gini pertanyaan apa kabar sehat atau enggak bukan basa-basi lagi beneran gitu ya dari hati itu ayahnya sehat enggak gitu nah pagi hari ini nanti saya akan membawakan materi mengenai pentingnya mengajarkan keuangan kepada anak-anak kita sejak dini gitu ya dan memang yang namanya belajar keuangan sebetulnya tidak hanya penting buat anak kita ya buat kita juga para orang tuanya nah ini buat mamah-mamah di sini buat papa-papa juga yang hadir pagi hari ini mudah-mudahan sharing yang akan saya bawakan pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua ya ini saya langsung share screennya ya Kang Brian ya ya emanggakan silahkan oke sudah terlihat sudah kelihatan ya share screennya ya masuk Kang masuk ya oke memastikan dulu ya sebelum kita mulai oke Bismillahirrahmanirrahim nama saya Badai Samudera Jatmiko saya advisor dari Nau Bungkits pagi hari ini kita akan share sedikit mengenai ajarkan si kecil tentang keuangan sejak dini oke tunggu sebentar ya sepertinya ada yang perlu saya sesuaikan dulu nih nah kalau gini kan enak ya sayangnya kelihatan jadi mamah-mamah semua bisa ngeliat muka saya yang pas-pasan ini oke ya wih cakep aduh Alhamdulillah teh Nuhun oke sekarang kita akan masuk ya ke dalam materinya yang pertama menu kita hari ini apa sih gitu waduh ada sedikit suara dulu tadi ya oke saya akan perkenalkan dulu kami di Nau Bungkits seperti apa formasinya kemudian nanti di topik yang kedua langsung inti dari materinya seberapa penting pendidikan keuangan itu untuk anak-anak kita ya dan yang ketiga berkenalan sedikit tentang produk dari Nau Bungkits itu sendiri ya produk yang teman-teman harusnya sudah tahu juga sudah aware ya produk aku dan uang pertamaku ya nah sekarang kita masuk ya bahwa ini Nau Bungkits itu seperti apa disini juga pagi hari ini sudah ditemenin sama CEO kita dari Gulali Books dan dari Nau Bungkits Kang Muldani sudah hadir bersama kita Teh Pauzia juga sudah hadir disini yang memimpin dalam pembuatan produk-produk di Nau Bungkits kemudian juga marketing kami disini ada Teh Pipit Teh Pipit juga hadir mantau semua lah pokoknya teman-teman kita ngumpul disini dan saya sendiri tentunya ya saya sendiri sebagai advisor di Nau Bungkits karena memang saya sendiri sudah tersertifikasi secara pengelolaan keuangan dan juga saya kebetulan bergerak sebagai karyawan di salah satu bank sedikit tadi sudah diperkenalkan profile saya seperti apa oleh Kang Brian kalau pengen tahu dan pengen kenal lebih jauh tentang saya pengen lihat konten-konten seputar keuangan yang suka saya share boleh follow Instagram saya ataupun mungkin di link in saya untuk terkoneksi secara jejaring profesional kalau di Facebook sudah mulai kita tinggalkan sedikit-sedikit ya biasanya aktivitas lain di luar pekerjaan dan di luar konten keuangan adanya di Facebook oke nah ini sebelumnya ada sedikit polling nih sebelum kita memulai sesi pada pagi hari ini nah saya nggak tahu nih rekan-rekan semua pada pakai handphone atau pada pakai laptop tapi mudah-mudahan bisa mengikuti pollingnya ya ada 60-an lebih saya pengen tahu dulu kondisi dan situasi dari teman-teman yang hadir pada pagi hari ini oke kalau memang yang mau silahkan buka browsernya geser sedikit dulu masuk menti.com masukkan kode 45153224 wah kebanyakan dari handphone ya maka-maka kalau misalnya bisa dari handphone silahkan kalau memang enggak kita akan lanjutkan ya oke sebentar ya agak beratnya oke gimana ada yang bisa buka akses ininya akses pollingnya bisa oke kalau bisa coba silahkan di polling coba kita lihat keluar enggak hasilnya teman-meng Bisa masuk atau enggak? Ngintip-ngintip. Sebetulnya ini ada dua nih. Cuma satu kayaknya enggak ke loading. Coba dilihat. Kita lihat bareng-bareng. Wah, ini sebetulnya ada dua pertanyaan yang muncul di slide ini. Kebetulan cuma satu. Nanti saya share kalau memang sudah bisa pada login semua. Oke. Jadi ini saya kasih tahu ya. Dari pertanyaan pertamanya itu siapakah saya? Apakah saya seorang tua yang sedang menanti kehadiran buah hati? Apakah saya seorang orang tua dengan beberapa orang anak? Jadi yang berkeluarga dan sudah punya anak? Atau memang saya seseorang yang single? And I'm very happy gitu ya. Wah, di sini sudah ada 19 yang respon. 19 yang respon. Nanti saya kasih lihat ya hasilnya. Di mana sebagian besar adalah orang tua dengan beberapa orang anak. Wah, berarti ini berkeluarga ya. Berkeluarga dan sudah punya anak. Ini masih terus bertambah. Ada 21 yang sudah merespon. 18 itu rata-rata orang tua dengan beberapa orang anak. Oke, silakan. Saya kasih lagi beberapa detik. 5 detik lagi cukup ya. Nanti akan ada polling yang kedua. Silakan. Kalau misalnya yang masih ingin ikut pollingnya, ingin ikut menjawab. Oke, ini ada 25 orang. 25 orang di mana 22 orang yang merespon adalah orang tua dengan beberapa orang anak. Oke, terima kasih atas responnya dari rekan-rekan semua. Sayang sekali. Ini nge-lag ya. Ini tidak kuat. Nah, kalau begini kelihatan tidak hasilnya terlihat ya. Jadi, ini profil kita pada hari ini. Nah, berikutnya mengenai apa yang ada di pikiran rekan-rekan semua ketika mendengar kata tentang literasi keuangan. Nah, jadi kalau kita ajakin mengenai literasi keuangan, apa sih literasi keuangan itu? Ada kata yang terpikirkan kah dari rekan-rekan semua? Saya kembali share screen. Sudah ada beberapa kata-kata yang masuk di sini. Sudah ada beberapa poin-poin yang masuk. Kira-kira ini. Nabung, uang, disiplin, menarik, cara mengelola uang, belajar hemat. Share screen-nya terlihat ya, cukup jelas ya. Belajar hemat, tabungan, membaca, penting. Ya, baru tuju ini yang merespon. Silakan kalau ada lagi. Dan inilah yang ada di kepala kita. Yang tadi, mayoritas adalah orang tua yang sudah memiliki anak ya, yang hadir pada pagi hari ini di ruangan kita. Dan ketika kita ngomongin masalah literasi keuangan usia dini, yang terlintas adalah menabung, tabungan, uang, membaca, ngatur uang, disiplin, menarik, penting. Nah, kurang lebih harusnya adalah topik-topik ini yang akan kita kupas pada pagi hari ini. Jadi saya membuat seksion ini untuk memastikan dulu, ada nggak harapan lain dari rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini supaya apa yang saya sharing bisa sinkron gitu ya, dengan apa yang teman-teman harapkan didapat dari saya. Oke, saya lanjutkan nih ke materinya sekarang ya. Oke, tadi terima kasih atas polling ya, dari teman-teman semua. Supaya tidak ngantuk tadi, kita ada... Menabung dan hemat. Waduh, Kak Dinda, betul ya. Kak Siti ada menabung, hemat dalam menggunakan uang. Mengajarkan anak untuk mengelola uang. Oke, banyak tadi ya. Saya sekarang mulai dulu dengan secara umum ya. Secara umum, menurut otoritas jasa keuangan, survei yang dilakukan pada tahun 2019 yang lalu, bahwa yang namanya inklusi keuangan kita sudah mencapai 76 persen. Dan sementara di sisi lain, literasi keuangannya 38 persen. Inklusinya dua kali lipat. Dan kalau saya yakin nih, kalau disurvei lagi di tahun 2020 atau 2021, inklusi keuangan ini pasti lebih tinggi dari 76 persen. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi, kita ini dipaksa ya untuk berdigital gitu. Berdigital. Sekolah aja dari rumah. Apalagi nabung, investasi, dan lain sebagainya. Saya yakin semua teman-teman yang ada di sini pasti punya yang warna oranye nih. Shopee Pay. Atau GoPay. Atau OVO. Pasti punya nih. Nah, inklusi apa? Oh iya, maaf tadi ya. Jadi yang namanya inklusi adalah keterpaparan kita semua sebagai seorang manusia terhadap keuangan yang di sini diwakili oleh teknologi ataupun instrumen perbankan. Jadi bisa dibilang seberapa banyak orang-orang yang hidup di Indonesia ini terpapar oleh teknologi-teknologi keuangan ataupun instrumen-instrumen keuangan. Itulah yang disebut dengan inklusi keuangan. Jadi paling basic apa? Kalau zaman dulu ya, mungkin zaman kita punya rekening di bank walaupun saldonya saldo minimum. Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu sudah berarti Anda itu sudah dihitung terhadap inklusi keuangan satu poin gitu oleh survei ini ya. Jadi kalau memang sudah terpapar dengan instrumen keuangan, apapun bentuknya, yang paling sederhana tadi tabungan, ya berarti kita sudah dihitung terhadap inklusi keuangan. Nah, sementara literasinya literasinya, yang di sisi sebelahnya itu, yang di aneh, kalau di atas kepala saya ya, literasi keuangannya itu adalah tingkat pemahaman kita, tingkat pengetahuan kita terhadap instrumen keuangan. Yang paling sederhana, di situ ada tabungan deposito giro gitu ya. Ini yang paling banyak dipakai oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mungkin geser. Bisa jadi dia nggak punya tabungan, tapi dia punya GoPay, punya OVO gitu ya, atau punya Shopify dan lain-lain lah ya. Karena belum tentu dia punya tabungan, tapi kalau misalnya, pasti punya tabungan nih, Kak Badai, oke. Berarti tabungan itu adalah sesuatu yang paling basic saat ini. Nah, kemudian di sini yang kedua, sedikit lebih rumit lagi instrumen keuangannya. Ada reksadana, ada asuransi, atau ada mata uang asing. Di sini ya. Sedikit lagi, lebih rumit lagi, ada obligasi, ada saham, ada cryptocurrency, yang sekarang lagi ngetrend gitu ya. Ngapain sih kamu? Lagi trading? Trading apa? Trading kripto. Kripto tenaun deh ya, gitu ya, kalau kata orang Sunda nih. Nah, ini di sini yang hadir dari Sabang sampai Merauke nih, banyak. Jadi ya, kalau cryptocurrency, mata uang crypto itu seperti apa, ya tentunya kita harus kupas dalam sesi yang berbeda ya, dan lain sebagainya nih. Nah, jadi, kenapa menjadi penting literasi usia dini? Tadi karena titik kritisnya di sebelah sana ya. Kita itu terpapar, terpapar dengan instrumen-instrumen keuangan, terpapar dengan instrumen-instrumen digital keuangan, apakah itu tadi ya, GoPay, Shopee Pay, OvoPay, atau mungkin kayak ada dana, ada bibit, ada peluang sekarang gitu ya, banyak lah, ada ajaib, dan lain sebagainya. Kita terpapar nih, sebagai manusia dewasa kita nih. Tapi kita paham tidak atas alat-alat atau teknologi-teknologi keuangan yang masuk ke memori kita nih, masuk ke kehidupan kita ini. Nah, maka dari itu, itu sebagai checkpoint kita yang pertama. Kalau kita saja merasa secara instrumen keuangan, secara keuangan ini, aduh kita ketinggalan nih. So, untuk Indonesia bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi di masa depan, jadi spiritnya Nabaungkit itu menjadikan generasi unggul finansial di masa depan, kita harus membina anak-anak kita secara dini mengenai apa pentingnya belajar tentang keuangan. Jadi, apa pentingnya belajar tentang keuangan itu tidak diajarkan loh, bunda di sekolahan. Coba di sekolahan diajarin nggak pengelolaan keuangan. Kalau yang kuliahnya nggak ekonomi atau bukan manajemen keuangan, pasti nggak akan belajar. Saya aja kuliah fisika sebetulnya. Saya juga nggak belajar keuangan. Sampai kita lulus kuliah, nggak diajarin tentang keuangan. Kita kerja, sudah menghasilkan uang. Kita tidak diajarin. Gimana caranya kelola uang? Belajar sendiri semua. Nah, hal-hal semacam ini perlu kita isi sebagai orang tua, perlu kita lengkapi. Karena yang namanya literasi usia dini itu kita mulai memperkenalkan kepada mereka secara early, secara dini, melalui tulisan aksara, huruf, dan simbol. Yang namanya juga anak-anak ya. Pasti dari dongeng, dari cerita, dari gambar, dari tulisan. Itu yang bisa kita perkenalkan terlebih dahulu. Dan, seperti halnya, mungkin kalau yang muslim, kita mengajarkan anak supaya sholat, kita mengajarkan secara kontinu. Begitupun juga dengan keuangan. Jadi, kurang lebih kita harus mengajarkan hal ini secara konsisten, berkelanjutan. Nah, di sini, anak-anak itu akan di asah, akan dicolek sama kita supaya lebih mengeksplorasi dan imajinasinya lebih berkembang dengan kita mulai mengenalkan literasi usia dini. Dan, perkembangan otak anaknya semakin baik, serta, kita itu mempersiapkan anak-anak untuk memasuki jenjang yang lebih formal. Nah, ini poin ketiga sebetulnya khusus yang anak-anaknya mungkin belum masuk SD ya. Jadi, usia paut lah, usia TK. Nah, ketika kita meliterasi mereka, literasi ini lebih ke tulisan, bahasa tulisan, huruf, dan gambar, maka kita sudah mulai mempersiapkan mereka untuk memasuki usia formal. Nah, kenapa? Lanjut lagi nih, saya ngebahas lagi tadi tentang survei dari OJK, bahwa literasi keuangan itu penting. Nah, ini ngomong-ngomong masalah duit ya, ayah, bunda, semua yang hadir pagi hari ini bener atau bener nih? Bener atau bener? Bahwa yang namanya ngurus uang itu semuanya mulainya dari mindset ya. Kalau saya nih ya, kalau saya ya, saya lebih lebih mending nih dapet gaji sebulan 10 juta gitu ya, daripada gaji 1 juta. Loh ya iya tuh Mas Badai lebih gede 10 juta ya. Ya pasti semuanya mau begitu. Ya iya, bener. Bener. Nah, cuman masalahnya, ini masalah yang kita sebagai orang dewasa juga sering hadapi, terkadang ngelola uang 1 juta dengan ngelola uang 10 juta itu kita samakan. Bisa main, padahal itu harusnya berbeda. Semakin uangnya banyak, kita nggak bisa tuh boros kayak tetap pakai waktu uang 1 juta kita boros nih. Tapi selain dari boros yang memang saya juga gajinya pas-pasan. Nah, cuman ketika uangnya membesar, sebetulnya ilmu kita juga harus bertambah. jangan sampai kita juga boros juga, pengelolaan uang kacau, akhirnya habis-habis juga. Mau gaji 10 juta, mau gaji 1 juta, 2 minggu setelah gajian habis. Aduh, itu 2 minggu setelah gajian gajinya habis, itu gaji atau saldo gopay, Bunda. Jadi, masuknya 1 kali, keluarnya aja terus. Nah, itu hati-hati di situ. Jadi, kita memang harus mengimprove kemampuan kita dalam mengelola keuangan dan semuanya diawali dari mindset. Semuanya diawali dari mindset. Berapapun uangnya, mau gaji 50 juta, bisa habis itu. Bisa habis. Gaji sebulan 50 juta. Kata kita gede, tapi kata orang yang ngejalanin. 50 juta itu kurang, gue 2 minggu udah habis lah. Ya iya, mindsetnya nggak pas. Nah, jadi si mindset ini harus kita tularkan juga ke si anak ya. Nah, kedua, kita juga mengingatkan kembali nih buat kita semua, termasuk saya dan keluarga secara pribadi, bahwa kebiasaan baik tentang uang itu harus dibentuk, harus dibangun. Riset mengatakan ya, untuk membangun sebuah kebiasaan baru, apapun itu ya, ayah bunda, misalnya kebiasaan baru untuk setiap pagi saya ingin rutin jalan pagi setengah jam, misalnya. Kebiasaan baik itu dibentuk dalam rentang waktu, 18 hari sampai surveinya 230-an hari. Jadi, ibaratnya ada yang sukses dalam menerapkan kebiasaan baru itu secara cepat, kurang dari satu bulan dia sudah bisa menerapkan kebiasaan baru, sehingga kebiasaan itu menempel dengan dirinya sampai dia nanti tua. Ada yang perlu hampir satu tahun untuk membentuk kebiasaan tersebut. Jadi, dia harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Kebiasaan baiknya, yang saya sebut di slides ini ya, nabung, menyimpan, berbagi, itu kebiasaan baik. Kebiasaan buruknya adalah boros, foya-foya, pelit. Jadi, orang royal itu juga sebetulnya satu indikasi, ini royal beneran banyak duitnya atau itu kebiasaan buruk, bahwa dia tidak bisa mengelola keuangan. Atau malah sebaliknya, karena dia rajin menabung, ini anak jadi pelit, diminta, gak mau gitu. Gak mau gitu, gak mau. Nah, itu juga bukan sesuatu yang tepat ya. Jadi, kita boleh tidak memberi, tapi lihat dulu apa konteksnya, sehingga dia berhak untuk menolak ketika diminta. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan baik tentang uang. Karena pelit pun juga gak bagus ya, ayah bunda. Nah, mengajarkan anak tentang kesabaran, yang poin ketiga. Sekarang itu, kalau kita terjebak gitu ya, dengan GoPay, Opo, PayLater, GoPay, Opo, Sofipay, ada fitur PayLater di sana. Bayar nanti, alias ngutang, alias nyicil. Nah, ini sisi buruknya ya, buat pengelolaan keuangan, adalah kita tidak diajarkan untuk menahan ketika kita mengiliki keinginan. Kita pengen sesuatu, baju lah, apakah itu tas buat para bunda, wah ini ada tas kekece banget nih. Saya mau beli, mau check out, Shopee Pay, eh saldo kurang, ada PayLater, bisa ditunda, satu bulan lagi bayarnya. Bisa nih, gayanya nih. Nah, ini kan sebuah kebiasaan yang pada akhirnya memicu kita buat konsumtif ya. Konsumtif dengan PayLater, beli aja sekarang, gak usah nunggu nabung, nabung lama. Kalau saya bayar sekarang, pakai PayL, kalau saya ambil sekarang, PayLater, barangnya dapat, saya nikmatin. Senang ya, senang sih. Tapi ntar kan ada yang harus dibayar, sebulan lagi gitu kan. Nah, di titik itu, sebetulnya kesabaran kita sedang diuji, ayah bunda. Nah, ini yang kita perlu tularkan ke anak-anak kita. Belajar menabung, sehingga dia memupuk rasa sabar dia, ketika menginginkan sesuatu hal. Nah, jadi ini mengendalikan mental mereka juga. Nah, ini yang keempat dan kelima, ini perkembangan zaman yang kita gak bisa cegah nih. Teknologi semakin cepat. Anak saya nih, main game, handphone. Saya gak kasih handphone, kecuali hari Sabtu, minggu, itu pun maksimal masing-masing hari 2 jam. Mereka main handphone. Pada satu titik, ada satu fitur yang harus dibeli tuh, dan dibelinya tuh pake duit beneran. Dan mereka ngobrol sama temen-temannya di sekolah, bahwa saya main game A, sama dong dengan saya. Nah, di situ ada fitur bayar, fitur bayar, dan beli untuk bajunya lah, buat helmnya, buat senjatanya, apapun itulah ya. Dan akhirnya dia minta dong sama orang tuanya. Temennya dikasih, kenapa dia enggak? Wah, itu gak jelasinnya gimana coba bunda. Bingung saya juga. Itu duit, nah, itu dibayarnya pake duit. Gimana Pak, duit kan ini di handphone, emang duit bisa masuk ke handphone? Gak bisa juga sih, saya bilang. Nah, itu kan mereka terpapar dengan teknologi semacam itu. Ini saya sebut merek gamesnya, gak apa-apa ya. Misalnya, kalau anak saya sekarang main gamenya Roblox nih. Di situ ada Robux. Robux itu adalah uang virtual yang ada di dalam game tersebut. Nah, gimana jelasinnya nih, Kang? Nah, memang ini rada sedikit sulit. Jadi, saya tidak bisa menjelaskan uang virtual itu secara apa, secara intelektual gitu ya. Anaknya gak paham. Anaknya gak akan paham. Jadi, yang perlu kita biasakan adalah ketika mereka dapat uang saku, saya kasih uang saku sehari 4.000 rupiah gitu ya. Ini dibagi 4.000 ya. mulainya harus dari sini nih. 1.000 buat kamu pengeluaran alias jajan. 1.000 lagi buat sedekah. Nah, 2.000 lagi buat kamu menabung. Nah, ketika kalian WFHS, bukan WFHS, S-F-H, school from home, kamu kan gak jajan. Nah, uang yang 1.000 kamu sisihin, kamu pakai buat jajan, tapi di game kamu. Nah, gimana caranya? Uangnya kasih ke papa. Nanti papa beliin Robux-nya oleh papa gitu ya. Jadi, saya yang membantu untuk membelikan. Nah, nanti dia paham di situ tuh. Itu ada sisi positifnya juga sebetulnya bunda. Jadi, ketika misalnya kita membelikan sebuah uang virtual ke dia, nanti tuh di handphone-nya dia kan kayak ke top up gitu ya. Kan, kalau kita bayar pakai 10.000 rupiah, dapatnya di situ berapa koin gitu kan. Koin lah ya. Misalnya 10.000 rupiah, dapatnya 100 koin. itu si anak secara tidak langsung sebetulnya mulai belajar untuk mengkonsumsi atau membelanjakan uang itu. Dia mulai tuh, wah kalau saya 100, saya cuma bisa beli baju satu sama celana satu di gamenya ya. Nah, jadi dia mulai mengerti dan memahami, oh ada tuh fungsi tukar-menukar gitu ya, fungsi alat tukar dari si koin-koin yang dia miliki pada game tersebut. Nah, kira-kira untuk sekarang saya menjelaskannya seperti itu. Saya jadi nggak bisa lagi ini ngejelasin yang terlampau rinci mengenai uang virtual tersebut. Ya, namanya juga anak-anak ya. Jadi, kita lebih mendekatkan kepada fungsi dari uang tersebut ketika dia dapat apa yang akan dia lakukan. Maka, dia akan belanjakan di dalam game uangnya habis atau koinnya habis ketika koinnya habis dan that's it, berhenti. Dia harus nabung lagi, sisihkan lagi kalau dia mau belanjakan di sana. Jadi, yang kita kontrol disitunya habit untuk mengendalikannya. Kalau masalah teknologinya, ya seiring dia nanti dari SD, SMP, SMA, hopefully itu akan lebih mudah dicerna lagi buat dia ya. Gitu kira-kira. Nah, buat kita yang sudah dewasa, instrumen keuangan juga semakin lama semakin canggih. Zaman kita sekarang aja sudah ada yang namanya blockchain, cryptocurrency, ini poin yang terakhir nih. Ini zaman kita, Mams, tahun 2021. Nanti ketika anak kita udah SMP, SMA, berapa? 10 tahun lagi. 2031 gitu ya. Yang kita aja nggak kepikiran ada teknologi apa ntar. Belum tahu akan seperti apa. Kalau mereka tidak siap, kita hanya akan membuat generasi-generasi mereka itu menjadi gagap keuangan. Mereka tidak akan gagap secara teknologi, tapi mereka akan gagap secara keuangan. Ini yang berbahaya. Indonesia, 270 juta penduduk. Kita sebagai satu negara di Asia yang ditakuti loh secara ekonomi. Tapi kalau generasi mudanya tidak mengerti mengenai pengelolaan keuangan, mereka nggak perlu takut sebenarnya. Saya akan cepat nih, 9.43 jamnya. Materinya masih sekitar 200-an slide lagi. Masih siap nih? 200-an, nggak ya. Ini mengenai inflasi nih. Sekarang singgung sedikit mengenai inflasi. Contoh uang. Di atas ini ada uang 1 juta. 1 juta tahun 2015, tahun 2020, sama satu lagi kehalangan kepala saya ini. Tahun 2025, sama nggak, Mams? Itu nilainya. Kalau kita lihat, kita belanjain uang 1 juta ke Indomaris gitu ya. Nah, itu kan beda ya. 5 tahun yang lalu saya dapat berapa barang, sekarang cuma segini, kok makin lama makin sedikit. Nah, itulah inflasi. Nah, ini inflasi ini satu PR lagi buat kita juga, para orang tua. Sebelum mereka memahami apa itu inflasi, mereka juga harus tahu dong apa itu fungsi dari uang tersebut. Bagaimana cara kelolanya. Sehingga ke depannya kita bisa sedikitnya sebagai manusia dewasa kelak, itu anak-anak kita, menanggulangi apa yang disebut dengan inflasi ini. Gitu. Nah, gimana caranya? Gimana caranya membangun kegiatan literasi usia dini? Yang pertama, selalu ada 3 poin ya. Dibangun melalui kegiatan berbicara dan berkomunikasi bersama keluarga. Harus ngobrol. Nah, ini ada hal-hal tabu biasanya ya. Terutama ketika mengomongkan tentang keuangan. Tidak hanya dengan anak, dengan pasangan. Betul tidak? Ada gak yang saling terbuka tentang keuangan masing-masing bersama suami atau istrinya? Atau semuanya masing-masing punya rekening ninja? Sama anak pun sama. Kita harus mulai berbicara dan berkomunikasi secara terbuka tentang keuangan. Tapi ada batasannya. Batasannya apa? kita slide. Nanti di slide di bawah kita lihat. Semua terbuka, Kang. Aduh, Alhamdulillah kalau terbuka semua ya. Mantap itu. Itu yang itu sebuah milestone penting. Kalau sudah terbuka, Insya Allah kedepannya gampang. Kemudian yang kedua, melalui bermain bersama atau bercerita bersama. Anak di usia 3 tahun, 5 tahun, itu paling senang dibacain buku atau didongengkan. Karena mereka di level itu. Mereka imajinasinya itu harus dirangsang. Dengan kita bercerita, dengan kita mendongeng. Mereka itu berpikir seolah-olah mereka ada di sana. Seolah-olah si mama lagi cerita, pada suatu hari, seorang pendekar, pendekar dia langsung mikir, pendekar itu topinya begini, bajunya begini, lingkungannya. Kita mah enggak, niat kita mah cuma ngomong, ada pendekar aja. Tapi imajinasi mereka jalan. Nah ini merangsang nih. Ini sangat baik sekali. Dan yang paling penting, biasanya membaca nyaring ini sangat dianjurkan. Jadi dengan kita membaca nyaring bersama anak, ini bisa merangsang sensory dari si anak ini. Sehingga dia lebih baik lagi perkembangan dari sensory anaknya. Terus gimana kalau anaknya masih kecil? Ini tip saya untuk anak usia 3 atau 5 tahun. Anak usia 3-5 tahun, mungkin ada yang sudah bisa berhitung, ada yang belum, ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum. Berbeda-beda. Tidak usah khawatir, mams. Kita hanya kenalkan bentuk uang. Uang itu diciptakan dengan berbagai macam warna dan nominal. Itu tujuannya buat apa? Itu tujuannya untuk mempermudah kita mengenali. Mengenali dan mendiferensiasi. Kalau yang warnanya merah-merah pink, itu nominalnya berapa? Coba silahkan disebut. Yang gambarnya Soekarno-Hatta, itu uang pecahan berapa? Cepet. Aduh, tuh kan cepat kan. 100 ribu. Mantap ya. Jadi itu, itu kita mendiferensiasi melalui warna. Saya hanya sebut warna dan tadi sedikit clue ada gambar Soekarno dan Hatta. Paling apal katanya. Gercep. Oke. Nanti di sini juga ada hadiah nih, mams, di sesi hari ini. Nanti dibagi-bagi sama Kang Brian. 100 ribuan Kang Brian atau gimana? Enggak ya. Nah, kalau anak pun sama. Anak pun kita bisa perkenalkan. Secara konsisten, kita bisa memperkenalkan uang yang paling kecil. Misalnya 1.000 rupiah itu koin ya. Nah, koin. Jadi ini bentuknya koin. Ini uang. Dengan koin, dia tahu 1.000 rupiah. Gedean dikit, itu 2.000. 2.000 ya. 2.000 yang warnanya hijau-hijau gelap. Ijo-hijau gelap. Di situ kita mulai bilang ini 2.000. Jadi kita kenalkan mereka tentang bentuk uang, ada logam, ada kertas. Kemudian kita sebut secara verbal. Nah, ini 1.000. Nah, ini 1.000. Nah, ini 2.000. Lama-lama dia ikut nanti. Dia akan ikut mengulang bahwa, oh ini uang 1.000-an, oh ini uang 2.000-an. Walaupun mereka belum tahu daya belinya. Jadi kita jangan berharap, kan kamu tahu itu 2.000, 2.000 bisa beli apa aja. Sabar, satu-satu kita. Mereka belum tahu daya beli, tapi mereka sudah tahu bentuk dan angka. Nah, di situ kita harus mengajarkan mereka agar memperlakukan uang sebagai sesuatu yang berharga. Bagaimana caranya? Kalau kamu tidak pakai, simpan di dompet, simpan di celengan, jaga dari orang lain, karena itu adalah kepemilikan kamu. Diajarkan itu. Nah, itu diajarkan bahwa mereka ikut menjaga harta mereka sendiri. baru yang kedua, mengenalkan fungsi uang sebagai alat tukar. Susah nih, mengenalinya kabadai. Gimana? Sebetulnya tidak sulit. Pasti bunda di sini sering pergi ke pasar atau sering pergi ke Indomaris atau beli tukang sayur yang lewat depan komplek. Nah, itu adalah momen terbaik si anak untuk ikut. Jadi, kalau memang misalnya dia sudah mau, dia bisa lihat, oh, mama mau ambil sayur, tapi mama kasih sesuatu. Yaitu selembar uang. Nah, berarti uang itu berfungsi sebagai alat tukar di situ. Atau, kalau dia sudah makin dewasa, makin gede, dia pengen main-mainan Hot Wheels gitu ya, mobil-mobilan dibawa ke Indomaris tadi. Kasih uangnya, ajarkan dia untuk pergi ke kasak sendiri. Ajarkan dia untuk membayar, ajarkan dia untuk mendapat barang yang dia inginkan dan menerima kembaliannya untuk kemudian disimpan kembali. Nah, di situ dia tahu bahwa oh, ini uang fungsinya sebagai alat tukar. Nah, yang terakhir penting adalah mengenalkan kegiatan menabung. Sekarang kita tuh diajak untuk investasi nih, orang-orang tua zaman sekarang gitu ya. Tapi investasi itu tidak akan berhasil juga kalau kebiasaan menabungnya belum terbentuk. Nah, kalau kita tahu bahwa investasi kita belum berhasil, yuk kita lihat anak kita nabung kira-kira gimana. Nah, ini dibentuk. Ah, ada teh Yulia nih, raise hand. Gimana? Silahkan. Oh, ini pertanyaannya yang di chat ya. Mau tanya, gimana cara mengontrol anak agar bisa membatasi jajannya? Cara melarang anak jajan ini boleh dan nggak boleh? Wah, oke. Saya jawab, ini sebetulnya ada dua nih pertanyaannya, kalau saya simpulkan dari pertanyaannya di sini ya. yang pertama bagaimana bagaimana cara membatasi jajannya mereka. Nah, jajannya mereka ya. Oke, sebentar ya. Rasanya tidak ada materinya di slide sini, karena saya biasakan bawanya lebih panjang lagi durasinya. Jadi, gini bunda, yang namanya mindset itu dibentuk dengan tata cara kita mengajarkan uang itu ke anak. Kalau bunda, semua di sini boleh di chat ya. kalau saya itu tipe orang tua yang tidak memberikan uang jajan sama anak. Tapi saya memberikan uang saku sama anak. Nah, ada yang ngasih uang jajan atau uang saku nih kalau di sini, kalau bunda semua. Apa bedanya Mas Badai? Oke, jadi begini, yang namanya uang jajan, itu kita memperkenalkan anak dengan mindset yang sudah tidak tepat dari awal. Nah, ini uang saku nih, Kak Grasy ya. Wah, benar nih. Masih uang jajan, enggak masalah. Kasih sekarang uang saku. Jadi, anak mungkin mikir sedikit sih, saku apa ya? Saku kan ini ya, saku baju, saku celana, uang disakuin gitu. Ya, pada prinsipnya begitu, bahwa yang namanya uang saku, di dalamnya ada komponen buat jajan. Tapi, kalau kita sudah ngasih gak jajan, ini uang jajan kamu nak. Mama bilang buat jajan, habis kan bos? Sikat habis. Jadi, kalau udah dikasih uang jajan, mindsetnya jajan semua. Kita berharap mereka menabung, gak bisa bunda. Karena kita sendiri juga memperkenalkan, itu buat jajan. Tapi, kita coba lihat. Nah, papa kasih uang saku sama kamu. Satu hari, misalnya, ini yang saya lakukan ya, silahkan disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Saya memberikan uang saku satu hari 8 ribu rupiah, dengan pecahan 2 ribu semua. Jadi, secara bersamaan, saya mengajarkan nominal uang 2 ribu, mengajarkan bentuk uang 2 ribu, mengajarkan berhitung sederhana, bahwa 2 ribu gitu kan, 2 ribu, 2 ribu bentuknya 2 ribu seperti ini. Jadi, kalau saya kasih 8 ribu, 2 ribuannya ada 4, 4 lembar. Jadi, mereka udah berhitung, oh ada 4 lembar, 2 ribu. Nah, ketika 8 ribu ini dikasih, saya arahkan mereka, ini tidak boleh semua kamu pakai jajan, harus dibagi tiga. pertama sedekah, kedua tabungan, ketiga keperluan. Nah, yang ketiga, yang keperluan, itu adalah buat jajan. Jadi, kalau ditanya bagaimana cara membatasinya, selama dia punya uangnya di situ, silahkan dihabiskan. Tapi, ketika habis, dia harus berhenti, dan dia tidak boleh meminta sebelum waktunya kita kasih. Itu komitmen yang kita harus bentuk sama dia. Nah, jadi, si kakak ini, anak saya ini yang paling kiri umur 9 tahun. Semenjak umur 7 tahun sudah kita latih seperti itu, dia sudah mulai bisa. Ketika dia dikasih 8 ribu, 2 ribu masukin sebagai sedekah, dia kasih ke masjid. 2 ribu lagi, dia simpan untuk tabungan. Ini bebas sebetulnya tabungannya, mau 2 ribu, mau 4 ribu. Sorry, kalau anak saya berarti ini dia 4 ribu nabungnya, karena dia pengen besar nabungnya. Jadi, terakhir dia 2 ribu buat jajan. Sehingga dia jajan itu 2 ribu itu. Jadi, kalau misalnya nih, sekarang kan kondisi school from home. Uang keperluan dia atau uang jajan dia ini lumpuk. Tiba-tiba dia, wah, pengen MACD. Boleh, buka yuk dompet untuk keperluannya sudah seberapa banyak. Wah, kalau sudah ada lumayan dan dia bisa cukup buat beli MACD, pakai uang tersebut. Jadi, anak juga dibiasakan buat menggunakan uangnya. Tadi ya, kebiasaan buruk tentang uang itu tidak hanya boros loh, pelit juga salah satunya. Ketika dia pelit terhadap diri sendiri untuk jajan, itu juga something wrong. Itu ada yang salah juga di situ. Nah, anak saya yang kedua umur 6 tahun, 5 tahun, saya ajarkan juga hal yang sama. Dia belum bisa berhitung, tapi dia mulai terbiasa, kalau nerima uang satu dari saya, dia akan simpan ke dalam 3 kotak. Nah, kira-kira begitu ya. Ini sebentar ya, kita lanjut dulu ya. Takutnya waktunya tidak keburu nih. Nanti saya bacai lagi deh chatnya. Nah, ini tapi ada juga, tadi saya bilang bahwa ngomongin keuangan itu kadang tabu. Tidak hanya buat anak, kadang buat suami atau istri, buat pasangan juga tabu. Sehingga kita bikin keuangan masing-masing, bikin dompet ninja masing-masing, yang istri nggak boleh tahu dan suami juga tidak tahu. Nah, tapi ada juga hal-hal yang kita perlu hindari ketika kita mengajarkan atau mengedukasi anak tentang uang. gaji orang tua kepada anak itu kita harus keep ya, kita harus rahasiakan. Kenapa seperti itu? Ada dampak buruknya loh ayah bunda. Begini dampak buruknya. Siapa yang menjadi sumber penghasilan di dalam keluarga? Apakah si ayah atau si ibu atau keduanya? Dampak buruknya adalah anak membandingkan seseorang yang lebih dia sayangi gitu ya dari sisi uang. Nah, ini tidak boleh nih. Kan uang selama ini datangnya dari papa. Jadi saya tidak peduli dengan mama. Mama mau ngomong apa saya tidak ikuti. Nah, itu berbahaya bunda. Jadi anak tidak boleh tahu juga. Pokoknya kita ini sebagai sebuah keluarga hidup bersama-sama. Menghasilkan bersama-sama dan di titik itu anak tidak boleh menilai orang tua dari sisi uang yang dihasilkan oleh kedua belah pihak masing-masing. Materialistis dong kejadinya ya. Jadi value seperti itu harus dijaga. Itu tidak boleh. Nah, yang kedua bergosip tentang kebiasaan pengelolaan uang orang lain. Kita lihat tetangga nih. Kita gosip di depan anak nih. Anaknya lagi nonton TV tapi dengar gitu ya omongan kita sama suami. Pak suami, pak suami. Itu tetangga kok barasan baru kemarin baru beli. Sekarang udah beli lagi. boros ya. Saya tahu tuh dia juga suka curhat ke si mamah siapa gitu ya. Ternyata dia memang sering ngutang. Itu kayak gitu. Jangan ya. Itu jangan. Aduh ya, omat Bapak Ibu ya. Jangan, jangan seperti itu. Jadi, satu ya, bergosip juga udah tidak baik ya. Apalagi bergosip mengenai uang. Atau jadi dua dosanya ya. Jadi jangan gitu ya. Nah, yang ketiga, money is about truth gitu ya. Uang itu tentang kejujuran. Jadi, kita tidak bisa juga berkata tidak punya uang kepada anak. Anak menginginkan sesuatu tapi kita tidak mau membelikan. Katakan alasannya. Dia harus belajar menerima reason instead of lying gitu ya. Jadi, dia harus belajar menerima alasan dan reason kenapa kita tidak mau membelikan barang tersebut. Alih-alih, kita memberikan sebuah kebohongan. Aduh. Ini kita ngomong masalah duit nih. Keterbukaan tadi saya bilang paling penting sama pasangan. Dan yang kedua juga nih. Kita tidak boleh berbohong tentang uang. Nah, ini termasuk sama anak. Begitu ya. Oke. Ini sesinya kira-kira sampai di sini dulu. Guru pertama dari seorang anak adalah orang tuanya. Kitalah sebagai orang tua yang mengajarkan mereka pertama kali untuk berbicara, untuk berjalan, memengeluarkan kata-kata mama untuk pertama kali, papa untuk pertama kali. Dan termasuk dalam hara pelajaran keuangan. Nah, mungkin sesi pertama segitu. Selebihnya, ini gimana Kang Brian waktunya masih mencukupi? Atau kita masuk ke pertanyaan? Atau saya kenalkan sedikit tentang produk dari Nabung Kids? Kang Badai, terima kasih untuk sesi pertamanya. Tadi luar biasa ya. Semuanya antusias dan pada mau lanjut nih Kang sepertinya. Mau lanjut juga nih. Seru-seru Kang ya. Oke, Mangga, dilanjut dulu aja Kang. Nanti chapter ini baru kita buka sesi tanya-jawab lagi gitu ya Kang ya. Siap, luar biasa. Nanti saya coba scroll cepat ya pertanyaannya yang kejawab. Saya lanjut sedikit aja. Jadi, karena tadi ya, literasi keuangan usia dini itu menjadi sangat penting, kami di Nabung Kids memiliki sebuah impian bahwa Indonesia ini harus punya generasi yang unggul secara finansial. Kita tidak boleh kalah dari negara tetangga kita sebesar Singapura yang kalau diukur mungkin dengan kota Bandung juga gedean kota Bandung gitu ya, luas wilayahnya. Tapi mereka jadi pusat keuangan di Asia Tenggara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mereka memperbaiki generasi mudanya sehingga melek secara finansial. Kami di Nabung Kids menghadirkan keluarga Nabung yang terdiri dari ini ya, tiga orang anak keluarga dengan tiga orang anak. Ada ayah Rudy, ibu Ajeng, kakak Bumi, kakak Nadia, dan adik Bunga yang ingin belajar mengenai keuangan. di sini adalah produk pertama kami. Judulnya Aku dan Uang Pertamaku. Saya rasa nih teman-teman juga sudah lihat dan sudah sempat jual mungkin saya juga nggak tahu nih atau makan belum punya. Kalau belum punya segera miliki. Cari di Toko Besi. Eh bukan, cari di Tira Alam pasti. Nah di sini ada celengannya nih. Celengannya isinya tabungan, keperluan, dan sedekah. Di dalamnya ada buku ceritanya. Buku ceritanya ini mengadarkan konsep dasar pengelolaan keuangan. pengelolaan keuangan itu secara sederhana, ini juga berguna buat kita yang dewasa ya, sebagai ayah dan bundanya. Kita itu harus sharing. Ini yang kedua, saving. Kemudian ada earning, ada spending. Nah ini diajarkan. Bagaimana sih kita mulai berkenalan dengan bersedekah, berkenalan dengan tabungan, dan bagaimana kita tahu bahwa uang itu datangnya dari mana. anak-anak umur 3-5 tahun nggak tahu tuh uang itu dapetnya dari mana. Bapak ibunya kerja juga nggak ngerti apa itu kerja, dia nggak paham. Nah kita di Nabung Kids berusaha menjelaskan cerita dari bekerja, berita dari berdagang dalam bahasa anak-anak sehingga mudah untuk mereka memahami. Di dalam sini juga ada aktivitas-aktivitas serunya, juga dilengkapi dengan alat bantu berupa celengan nih sebetulnya nih ya, tabungan, dream box kita menyebutnya, yang bisa disusun dan sudah dibagi. Jadi ini tadi ayah bunda kalau saya share mengenai cerita, saya ngasih uang saku anak 8 ribu sehari, itu dibaginya kayak gini nih. Nah 2 ribu masukin ke yang sedekah ya, langsung dia masukin ke celengan sedekah. 2 ribu lagi masukin ke yang keperluan ya, 2 ribu lagi, sorry 4 ribu lagi dimasukkan ke yang tabungan. Nah jadi mereka nanti sudah paham. Nah ketika waktunya sebulan sekali, biasanya saya ajak mereka atau ada orang dari masjid datang ke rumah untuk kita sedekah gitu. Nah itu saya tinggal panggil, ayo kotak sedekahnya dimana? Keluarkan. Nanti anak-anak saya lari ke kamarnya, mereka ke depan rumah gitu ya, bawa kotak yang warna hijau. Jadi mereka, walaupun gak bisa baca, mereka sudah tahu yang hijau buat ke masjid ya, pada saat kita celengin itu dikasih tahu. Kalau sudah makin besar, makin bisa baca, makin paham lagi. Nah, pembagian keuangan, 3 cara seperti ini, sekalian saya tambahin nih, supaya ada value ya buat teman-teman semua. Ini juga berlaku buat kita-kita yang dewasa nih. Misalnya Kang Brian baru pertama kali gajian nih, gajian tanggal berapa Kang? Tanggal 25, tanggal 1? 20 Kang. Oh tanggal 20. Gajian tanggal 20 ya, 4 hari lagi, Alhamdulillah, nanti kita makan-makan, nanti 21 ya, teman-teman semua. Nah, itu langsung dibagi ke dalam 3 pos. Jadi kalau misalnya baru gajian tanggal 20, bagi ke dalam 3 aspek ini, persis seperti ini, sedekah, keperluan, tabungan. Jadi berapa kita mau nabung, berapa kita mau keperluan, berapa kita buat sedekah. Kenapa menabung harus duluan? Nah, menabung harus duluan. Biasakan, ketika kita punya pendapatan, sisihkan, bukan sisakan. Jadi kalau kita habis gajian, nanti akhir bulan saya mau nabung 500 ribu. dari yang saya kenal ya, biasanya kalau niatnya sudah baik, tapi eksekusinya kayak nggak jalan biasanya kalau urusan duit. Saya niat 500 ribu nanti nabung, kapan? Nanti setelah ada sisa gaji. Namanya juga sisa gaji, enakan menghabisin daripada nyisain. Jadi nabung itu lakukan di depan. Kalau memang niatnya mau nabung 500 ribu, ambil sekarang, tabung sekarang. Jangan dipakai sampai akhir bulan. Insya Allah nanti bulan berikutnya, bulan berikutnya kebiasaan itu terbentuk. Balik lagi ke produk kami di Nabung Kids. Di dalam sini ada aktivitas seru. Ada logonya seperti ini, aktivitas seru. Ini bisa dengan orang tua untuk meningkatkan bonding, kita ajarkan kepada mereka. Di slide sini saya perkenalkan earning konsep bahwa bagaimana uang itu dihasilkan dari sebuah pekerjaan. Dan pekerjaan apa yang sering dilihat oleh anak-anak? Mungkin dokter, mungkin polisi. Sekarang aja kan kalau ditanya cita-citanya apa? Kalau kita dulu ya, mau jadi dokter, mau jadi polisi, tapi sekarang rada beda. Kita ngakak Brian, kalau ditanya mau jadi apa kalau udah gede? Youtuber, gamer. Waduh, itu bingung saya juga. Profesinya memang berbeda. Tapi faktanya kok ngasihin duit memang? Mas Atta Halilintar. Banyak duitnya kan? Kakak Mbak Imwong. Waduh, duitnya dimana-mana kan? Youtuber doang. Anyway, itu bisa membuat mereka melihat bahwa profesi itu adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan supaya kita mendapatkan uang. Juga ada aktivitas seru lainnya yang bisa secara interaktif kita lakukan bersama anak. Ada kartu nih, seperti di atas nih, pojok atas nih, di slides. Ada daftar belanja, daftar barang. Ini wipe and clean. Bisa ditulis oleh Spidol Whiteboard. Jadi kalau misalnya kita mau ajak dia ke pasar, kira-kira mau belanja apa aja, kita bisa tuh bantu dia. Eh, bantuin dong. Mama mau belanja bawang, belanja cabai, tulisin. Harganya sekilo berapa. Dia ikut nulis-nulis di situ. Nah, ini membiasakan dia ikut ya, berencana sebelum berbelanja. Jadi kalau bisa, kalau mau belanja, direncanakan dulu bunda. Apalagi kalau mau ke pasar. Pasar itu pusatnya godaan. Segala macam ada ya. Dan berbagai macam bonus lainnya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan membeli produk dari Nabung Kids ini, ada dua barcode di situ bisa di-scan. Satu adalah printable version dari berbagai macam bonus yang kita punya. Ada dream card, ada juga uang mainan yang bisa di-print, digunting, dan lain sebagainya. Sebelahnya ini buat ayah bundanya. Kalau ayah bunda beli produk Nabung Kids, nanti ada video-video edukasi keuangan yang isinya, mohon maaf ya, kalau untuk sekarang saya lagi, saya lagi. Bosen-bosen deh. Nah, itu eksklusif. Hanya membuat ayah bunda yang beli. Jadi kalau nggak beli, hanya akan melihat YouTube kami isinya video-video umum. Tapi kalau dibeli, ada video-video tentang tips-tips keuangan. Oke. Nah, terakhir nih, slide terakhir. Jadi, investasi terbaik adalah investasi dari leher ke atas ya bunda ya, tentang otak kita. Dan investasi yang paling baik lagi adalah investasi buat anak-anak kita. Jadi kenapa tidak dengan kita membeli produk dari Nabung Kids ini, kita akan mendapatkan keduanya. Investasi leher ke atas buat anak-anak kita. Mungkin sekian aja dari saya, Kak Brian, terima kasih. Jangan lupa follow Instagram kita juga, karena di situ biasanya kita akan kasih info mengenai mini-kelas-mini-kelas. Jadi kalau ada mini-kelas, apakah itu berupa Zoom webinar seperti ini, ataupun mengenai WhatsApp ya, biasanya ada juga tuh, mengenai kuliah WhatsApp, itu kita bisa biasa publikasikan di sana. Nah, jadi kalau misalnya yang mau ikut webinar-webinar, short webinar-webinar kami, silakan follow aja Instagram-nya, coba saya cek dulu nih, nambah nggak nih follower saya, ini ada 100 yang hadir, follower belum nambah mah, awas aja. Canda, jadi silakan Instagram-nya di follow, nanti kalau memang mau kelas-kelas lainnya, silakan ikuti saya. Ini terakhir kelas menarik yang saya buka itu ya, mengenai persiapan dana pendidikan. Jadi gimana caranya mempersiapkan dana pendidikan buat anak-anak kita? Anaknya ada yang satu, ada yang dua, ada yang berapa nih, ada yang empat, ada yang lima, gimana caranya? Supaya kita tidak terbebani, tapi mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, itu gimana caranya? Tonton terus IG kita, bukan tonton, follow terus IG kita, nanti kalau ada buka kelas, pasti saya akan infokan. Nama IG-nya apa, Kang? Nabung Kids, nama IG-nya ya. Nama IG-nya Nabung Kids. Barusan follow, aduh terima kasih hari ini. Oke, mungkin itu aja dari saya, Kak Brian. Silahkan, saya kembalikan. Ada apa lagi kita setelah ini? Oke, Alhamdulillah, luar biasa sekali ya, Kang Badai, materinya, semua bunda-bunda yang join di pagi hari ini pun semangat ya, antusiasme luar biasa, dan Alhamdulillah, Pak Serta terus bertambah nih, Kang Badai ya, semakin siang, semakin siang, semakin panas ini, kayaknya nanti kita bakal lanjut terus sampai sore nih, Kang. Siap, siap, siap. Oke, baik. Jadi, tadi ada beberapa ya, yang sempat saya ambil ya, Kang ya. Jadi, bagaimana caranya untuk mengenalkan literasi keuangan sejak dini kepada anak, itu salah satunya paling gampang lewat cerita gitu ya, Kang ya, karena anak akan lebih mudah dalam menerimanya. Dan tahapannya bisa dari mulai mengenalkan bentuk uang, mengenalkan fungsi uang, baru nanti dikenalkan dengan menekar menabung. Dan tadi, yang gak kalah penting juga, maknanya keterbukaan ya, Kang ya, antara orang tua kepada anak, gitu ya, antara ayah dan ibunya, juga saling terbuka mengenai keuangan ini. Baik, sebelum lanjut ke sesi tanya-jawab, jadi boleh disiapkan ya, dari sekarang, pertanyaan-pertanyaan yang bakal disampaikan, terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Kang Badai tadi, boleh ditulis atau diketikan di kolom komentar, nanti setelah ini kita akan buka untuk sesi tanya-jawabnya kembali. Sebelum masuk ke sesi tanya-jawab, ada video yang mau lewat dulu ya, silahkan, Kang Mas Danuk, boleh diputirin dulu. selamat menikmati. 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 ya, baik. jadi tadi sudah sempat disampaikan ya, oleh Kang Badai mengenai Aku dan Uang Pertamaku, gitu ya. jadi tadi sudah dapat juga dari ilmunya Kang Badai bahwa mengenai pentingnya ya, mengenalkan literasi keuangan kepada anak-anak sejak usia dini, dan kalau semisal Bunda-Bunda di sini kebingungan gitu ya, gimana caranya, nah ini sudah disediakan media yang pas banget ya, untuk mengenalkan keuangan kepada anak-anak gitu ya, melalui program Aku dan Uang Pertamaku. disitu sudah lengkap, ada bukunya yang disitu berisi cerita ya, jadi anak-anak juga mudah mengerti dan memahami maksud yang disampaikan, kemudian dilengkapi juga dengan berbagai aktivitas yang tentunya menyenangkan dan akan mempermudah pemahaman si anak mengenai literasi keuangan ini. baik, Kang Badai kita lanjut ke sesi tanya-jawab ya. Oke, siap. Nah, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab sepertinya ya, dari Bunda Ade Sopian Hadi ya, jadi pertanyaannya, apa saja tips agar anak bisa konsisten mengisikan uangnya dan menabung gitu, dan yang kedua, bagaimana cara mengedulasi anak agar bisa mengetahui yang mana kebutuhan dan keinginannya, sehingga tidak boros. Mangga, silakan Kang Badai bisa dijawab. Oke, siap. Terima kasih nih, Kak Ade Sopian. Nah, ini pertanyaannya memang sangat umum sekali, pasti akan kita tanyakan sebagai seorang parents gitu ya, gimana tips untuk mengajarkan anak konsisten mengisikan uangnya dan menabung. Nah, memang ini perlu konsistensi dari kitanya sendiri sebagai orang tua. Jadi, apa yang kami lakukan di rumah, dan termasuk produk yang kami jual gitu di nabung kids, itu tidak semata-mata hanya produk yang berorientasi profit tentunya ya, sebagai yang jualan produk, pasti orientasi profit. Tapi kami juga mencoba terlebih dahulu di keluarga kami sendiri ya, keluarga saya sendiri, anak saya sendiri. Jadi, yang paling penting adalah konsistensi dari kita sebagai orang tua. Kita harus rutin memberikan dia uang saku. Ini uang saku ini nggak usah harian, nggak usah mingguan, atau lagi apa terserah nih. Silahkan disesuaikan. Kalau memang rekan-rekan mau ngasihnya bulanan, seperti gajian orang kerja, itu oke. Tapi kalau memang anaknya nggak paham, gajian bulanan, masih kecil ya, 3 tahun, 5 tahun, bulanan biasanya belum terlalu paham. Bisa dipendekin dulu menjadi mingguan, atau mungkin bisa harian. Jadi, konsisten memberikan secara harian. Nah, itu sulit kadang tuh. Misalnya kita setiap hari ngasih dia setiap pagi, kadang kita juga lupa, kita sibuk, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, terus lupa ngasih uang sakunya sama dia. Nah, ketika kita lupa, sebetulnya momen belajarnya, dia juga kelewat satu hari, kelewat dua hari, ya begitu seterusnya. Tapi nanti akan ada pemicunya lagi nih Bunda, ketika mereka ada keinginan. Keinginannya kalau anak-anak itu nggak jauh-jauh dari mainan. Nah, jadi ketika ada keinginan, sebisa mungkin kita tahan dulu bahwa Bunda sebetulnya mau membelikan, tapi kamu kan punya tabungan sendiri, kita cek dulu ya di rumah tabungannya sudah seberapa banyak. Nah, itu kadang tuh buat saya pribadi, ketika saya kelewat satu hari ngasih uang sakit, aku itu jadi pengingat tuh. Karena si anak ngerengek, Pak, aku kan mau robot-robotan. Kalau Papa lupa kasih uang saku, nanti nggak kebeli, atau kebelinya makin lama. Nah, tapi di titik itu, Bunda nggak usah khawatir, aduh kelewat nih salah. Artinya apa? Artinya si anak sudah siap dengan mekanisme yang kita tempelkan ke mereka, menabung dan bersabar untuk mencapai robot-robotannya. ada drama nggak Mas Badai ketika menjalani ini? Alhamdulillah ada dramanya apa? Dramanya adalah nabungnya udah mang bulan-bulan, Bu. Sahur-urang Sundamanya. Nabungnya sudah berbulan-bulan. Orang Rp2.000 sehari gimana mau beli harga Rp200.000? Gitu kan lama. Nabungnya sudah berbulan-bulan. Ketika dananya tercapai, dibawa ke toko mainan. Mainannya habis. Selain darjah. Apa yang terjadi kita sebagai orang tua? Jangan panik. Namanya juga toko mainan dibuat untuk menyenangkan hati para anak-anak kecil ini. Kita ajak dia berkeliling sebentar, dia sudah tergoda dengan yang lain. Akhirnya dia membeli barang yang lain. Jadi tenang aja. Kalau anak-anak itu cepat lupa kok. Memang dia pada awalnya pasti kecewa. Kecewa itu nggak mungkin nggak lah. Manusiawi sekali. Jadi pasti akan kecewa. Jadi kalau supaya konsisten, mulai dari kita konsisten memberikan uang saku dan mengingatkan mereka supaya mereka nabung dalam tiga pos. Bersedekah, tabungan, dan keperluan. Mindset kita, kita tata juga bahwa jadikan bersedekah itu sebagai sesuatu yang paling awal. Jadi kalau untuk perencana keuangan lain, perencana keuangan lain biasanya tabungan paling awal. Kalau saya sih selalu may encourage bersedekah yuk yang paling awal, karena dengan kita memberi satu kita akan dapat dua, memberi dua akan dapat empat dan terus-terusnya gitu ya. Kepercayaan kita seperti itu ya. Kalau memang ada kepercayaan lain, it's okay, nggak ada masalah. Jadi lakukan bersedekah di awal, baru kemudian lanjut dengan tabungan, baru keperluan. Nah keperluan ini yang jajan-jajan tadi. Jajan di sekolah dan lain sebagainya. Poin kedua, bagaimana cara agar kita bisa mengedukasi, membedakan anak. Anak bisa membedakan mana ingin, mana butuh. Ini saya tanya dulu nih, bunda-bunda dan ayah disini udah bisa bedain belum? Mana ingin, mana butuh. Ini ada handphone nih, Galaxy Ultra S21, Samsung S21 Ultra. Duitnya ada di tabungan, ada 30 juta. Harga handphonenya 20 juta. Dibeli nggak? Duit udah nganggur nih. Udah 6 bulan duit nggak dicolek-colek. Kebeneran lagi nggak ada kebutuhan. Nah, itu ya. Jadi memang, untuk membedakan ingin dan butuh, saya sih bisa bilang perlu waktu cukup lama ya buat ayah bunda. Karena kita juga harus mengajarkan mereka anak gitu ya. Buat kita dulu deh, kita dulu nih yang dewasa nih. Ini kamu betulan butuh atau memang hanya sekedar keinginan? Buat kita aja, kalau kita mau mendiferensiasi apa itu butuh, apa itu ingin, sederhananya adalah kalau kita nggak beli itu barang atau itu jasa tidak kita beli, maka sesuatu terjadi sama kita dan kita bisa bermasalah gitu ya di kemudian hari. Itu mungkin disebut kebutuhan. Tapi kalau memang yang namanya keinginan, tidak dibeli pun sebetulnya tidak dimasalahkan. Ya, apa yang paling obvious, paling mencolok apa sih keinginan itu? Mainan-mainan itu semua pasti keinginan semua. Jadi, mainan itu kan diciptakan memang untuk menghibur ya, hiburan sebagai sebuah alat hiburan. Itu sudah pasti keinginan. Dan hiburan itu juga ada derajatnya gitu. Dari hanya sekedar kita datang ke taman dan bermain-main di taman tanpa mengeluarkan biaya sampai misalnya kita traveling ke luar negeri, traveling ke Eropa, ke London, yang biayanya wih gitu ya, biayanya sangat besar sekali. Nah, jadi untuk mengajarkan, tentunya mulai dari kita dulu nih, ayah bunda, kita juga usahakan apa yang kita maksud dengan kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang ketika kita tidak penuhi, maka kita akan mendatangkan masalah atau problem buat kita di kemudian hari. Sedikit banyak anak juga harus mengetahui itu. Nah, kalau kamu nggak beli barang itu, apa yang akan terjadi dengan diri kamu? Sebenarnya nggak ada sih. Cuman saya nggak up to date aja dengan teman-teman di sekolah. Gawat. Sebetulnya keinginan. Nah, mengikuti tren gitu ya. Itu sebuah keinginan. Nah, tinggal kita value dari keluarga masing-masing pasti berbeda. Apakah kita akan men-support anak kita supaya dia bisa mengikuti tren teman-temannya di sekolah atau tidak, atau gimana. Nah, itu saya nggak bisa atur. Itu dikembalikan ke teman-teman semua. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan menjawab nih. Nah, ada pertanyaan apa lagi nih? Coba saya lihat ya. Oke. Anak saya belum ada dua tahun. Dari Kak Umi Hasnatul ya. Anak saya belum ada dua tahun. Berarti umurnya belum sampai dua tahun ya Umi. Agar bisa mengetahui dan hemat dengan uang sejak ini, bagaimana ya Kang caranya? Kalau belum dua tahun, sebetulnya belum terlalu urgent ya buat kita untuk mengajarkan keuangan terhadap anak kita. Karena dia benar-benar secara perkembangan tumbuh-kembangnya juga belum ready lah. Jadi ya, biarkan dia menikmati masa kecilnya dulu, having fun, nanti kalau di teori kami dinabung kids, mulai bisa diperkenalkan tiga tahun ke atas. Itu pun dengan catatan nih. Usia tiga sampai lima tahun, itu terbatas pengenalannya ya. Jadi tadi di slide saya tadi, baru mengenalkan bentuk-bentuk uang, mengenalkan uang sebagai alat tukar. Nah, hal-hal yang seperti itu sudah bisa. Tapi kalau mulai dia mengajarkan menunda keinginan, itu rada susah, cuman mulai aja. Karena kita di situ sudah mengajarkan menabung. Jadi dia simpan-simpan, dapet uang simpan, lebaran dapet uang. Pengennya pasti jajan. Simpan sebagian. Ajarkan seperti itu. Tiga tahun ke atas sampai lima tahun sudah mulai bisa. Dan saya pun sudah mencoba di anak saya sendiri. Uji cobanya anak sendiri. Karena yang besar, anak saya dua, yang besar dan yang kecil. Ini memang beda. Yang kecil itu laki, lebih tertib. Yang kecil cewek, agak-agak tertib. Bukan berarti gak tertib, cuman lebih gak tertib lah daripada kakaknya. Di usia yang sama, dia belum bisa meng-catch up kakaknya. Nah, jadi di situ memang perlu waktu, tidak semua anak sama, tapi kita sebagai orang tua tetap konsisten aja mengajarkan. Begitu. Apalagi, apalagi nih pertanyaannya. Bentar ya, sambil scrolling nih. Berarti mengenalkan uang itu udah bisa dimulai dari usia berapa kan? Tiga tahun sudah mulai bisa ya. Tiga tahun mulai bisa, tapi yang sederhana tadi. Anak dikasih uang saku mulai dari umur berapa ya, bagusnya. ini pertanyaannya sederhana, tapi sangat menarik sekali nih buat saya. Jadi kalau saya ya, kalau saya itu membagi uang saku saat dia mulai punya keinginan. Nah, jadi kalau misalnya di TK, tapi dia belum punya keinginan, nggak usah dulu, nggak apa-apa. Keinginan itu gimana? Biasanya indikasinya adalah mainan, kalau anak kecil itu. Pengen mainan Barbie, harganya sekian, ratus ribu. Dan dia nggak tahu harga kan? Dia tidak tahu harga. Nah, dengan indikasi dia menginginkan sesuatu, artinya dia harus mengerti bagaimana sesuatu itu bisa diperoleh. Nah, itu sudah mulai bisa diajarkan untuk memberikan uang saku ke mereka. Biasanya sih itu di TK sih. TK-TK paut itu udah mulai itu. Tapi ini berbeda-beda. Ada juga yang cuek anaknya. Kayak anak saya yang kedua ini cuek. Sampai dia SD pun juga dia baru mulai minta gitu. Baru ada mulai barang yang dia inginkan dan kalau nggak diinginkan ngambek ya. Nah, di situ. Di waktu pas TK gimana? Dia ada keinginan, tapi nggak dikasih, nggak ngambek. Cuek gitu. Nah, itu mau dikasih, nggak dikasih uang saku, nggak akan ingat ya. Jadi, kita bisa lihat perkembangan dia aja. Nah, ketika nanti dia sudah mulai masuk SD, disinilah titik dimana ini tips lagi nih. Tips, silahkan dicatat. Kita mulai bisa mendiferensiasi si kakak dan si adik nih. saya mendiferensiasi uang saku berdasarkan jenjang pendidikan. Jadi, misal si adik waktu dia masih TK, adik, kamu uang sakunya sehari 6 ribu atau sehari 4 ribu. Saya pakai pecahan 2 ribuan sengaja ya, supaya mereka mudah untuk mengenal uangnya. Jadi, setiap bulan itu saya pergi ke bank, saya tukar uang ratusan ribu menjadi 2 ribuan. Itu kan 2 ribuan itu 100 lembar itu 200 ribu ya, satu gepok. Nah, ditukar itu buat satu bulan saya pakai gitu untuk celengan mereka. Jadi, kalau si adik di TK itu 6 ribu sehari. Si kakak di SD 8 ribu. Ketika nanti dia naik jenjang, dia tahu saya akan mendapatkan sounds of kenaikan gaji atau kenaikan uang saku. Nanti akan berlaku terus ketika dia naik ke SMP, kita akan naikkan lagi uang sakunya. Sehingga si anak itu dikenalkan juga, seiring bertambahnya usia, ada tanggung jawab yang lebih besar juga dan juga dia akan ada kebutuhan yang berbeda. Mungkin kalau udah mulai SMP atau SMA, ada les lah after sekolah dan dia harus pergi sendiri naik angkutan umum dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang menyebabkan uang sakunya harus berubah. Jadi, itu tips-tipsnya ya. Jadi, kalau mau mulai diberikan uang saku kapan? Nah, mulai dia merengek minta keinginan ya Bunda. Itu salah satu indikasi kita mulai bisa ngenalin uang. Bagaimana caranya mengalihkan uang jajan yang sudah terbiasa anak dengan uang saku? Mengalihkan uang jajan yang sudah terbiasa dengan anak dengan uang saku? Oh, jadi mau merubah gitu ya. Biasa ngasih uang jajan kita ubah menjadi uang saku. Paling sederhana kalau misalnya Bunda sudah biasa ngasih uang jajan, sudah rutinnya berarti kan sudah ada aktivitas itu terjadi ya. Itu baik sekali. Sudah baik nih. Sudah rutin kita memberikan uang jajan. Tinggal sekarang pemahamannya mulai masuk Bund. Kita mulai masuk, kita mulai jelaskan. Nah, ibu tidak akan merubah uang yang ibu kasih sama kamu nih. Itu misalnya ya. Kalau misalnya sehari dikasih 4 ribu, ya sudah, akan tetap 4 ribu. Tapi, kalau bisa nih, kita bagi yuk. Kalau misalnya tidak punya produk nabung kids, pakai apa? Pakai amplop biasanya. Amplop aja, ada tiga buah amplop. Keperluan, tabungan, dan sedekah. Syukur-syukur kalau beli nabung kids. Alhamdulillah. Kalau misalnya enggak, pakai amplop itu oke loh Bunda. Pakai amplop, tapi uang 4 ribu tadi dibagi tiga. Nanti kalau mau jajan, tandain amplop mana itu yang buat jajan. Dia hanya boleh buka amplop itu. Kalau misalnya amplop yang menabung, kalau perlu di bagian amplop depannya itu ditulis nih. Ini mau beli apa? Ada yang mau beli apa? Mau beli hot wheels? Mau beli robot? Ditulis. Robot seharga 200 ribu rupiah misalnya. Ditulis. Jadi nanti dia, ketika uang masuk ke amplop, dia hitung lagi. Udah nyampe belum mah? Tolong hitungin. Biasanya belum bisa ngitung. Nah, tapi di situ kita dampingi buat sedikit demi sedikit jadi silahkan langsung aja. Dimulai kapanpun saya nggak ada nggak ada batasan ya. Tapi mulai diberikan pemahaman. Bagi tiga ya uangnya. Jadi anak akan mulai belajar berbagi. Belajar menyisihkan buat keinginan dia. Dan juga belajar untuk membatasi konsumsi. Nah, itu tujuan dari membagi tiga keuangan itu di situ ya. Berbagi. Yang kedua, menyimpan uang untuk keinginan dia sendiri. Apakah beli robot, beli mainan, atau buat masa depan. Dan yang terakhir, membatasi konsumsi. Konsumsi itu ya kalau orang dewasa jajan gitu ya. Ada prosentase khusus kah untuk menagung sedekah dan keperluan? Waduh, ini nggak ada sebenarnya. Jadi dipersilahkan. Tapi kalau misalnya saya ngajar kelas pengelolaan keuangan untuk keluarga, paling basic itu 532 ya. 50% itu buat, tapi ini buat keluarga ya. Jadi buat misalnya buat Mas Brian atau nggak, buat yang single juga. 50% buat kebutuhan hidup, 30% buat tabungan, 20% buat sedekah. Ini nanti akan berubah terus. Kalau misalnya mulai menikah, akan geser. Punya anak satu, akan geser. Tapi biasanya mulai dari 532, biar gampang ngapalinnya ya. 50% buat hidup, 30% buat ditabung, 20% buat bersedekah. panduan untuk memberikan uang saku ke anak. Anak saya ada 3 tahun, anak saya 4. Oke. Nah, tadi kalau untuk nominal, tidak ada nominal maksimalnya ya. Setebuahnya dikembalikan ke keadaan ekonomi keluarga masing-masing. Tapi pembedanya, biasanya saya membedakan itu dengan jenjang pendidikan. Karena itu yang paling mudah dimengerti oleh anak ya, Bun. Kalau misalnya kita pakai umur, apa bedanya anak umur 3 tahun dengan anak umur 7 tahun? Kenapa saya dapat 3 ribu, si kakak dapat 10 ribu? Nggak paham dia. Kenapa anak umur 3 tahun, 7 tahun itu harus dibedakan. Anak yang kecil ini merasa dewasa, anak yang dewasa juga kadang kekanak-kanakan gitu. Jadi ya, susah. Kalau pakai umur susah. Nah, jadi karena sulit nih pakai umur, pakai pendidikan. Jenjang pendidikan, kamu naik kelas, kamu dapat gaji tambahan. Berapa tambahannya? 2 ribu sehari. Oh, nggak gede juga. Ya, nggak apa-apa. Karena disitulah kita bisa membedakannya. Oke. Minta uang, bilangnya mau untuk ditabung, setelah beberapa hari melihat mainan, akhirnya nggak jadiin nabung. Oh, kegoda gitu ya. Tergoda dengan mainannya. Begini ya, ayah, bunda. Saya pun juga punya keinginan. Saya pun juga biasa digoda. Digoda dengan barang-barang gitu ya. Sama lah. Kalau cowok nih, kalau udah bekerja kayak gini, apa sih? Sepatu gitu ya. Waduh, berjejer mungkin ya. Atau apa. Biasanya sedikit belinya jarang, tapi mahal. Beli motor antik. Kayak gitu-gitu ya. Itu keinginan kita orang dewasa. Nah, let's put in our mind gitu ya. Kita simpan di kepala kita, anak-anak itu manusia juga. Sama seperti kita. Cuman, usianya aja yang jauh di bawah kita. Bukan berarti dia tidak punya keinginan. Jadi, ketika mereka ingin mainan, yang paling penting adalah, kita membagi dulu ke dalam, uang saku dia ke dalam tiga tadi ya. Keperluan gitu kan. Sedekah, tabungan, keperluan. Ketika di tabungan ini, dia sudah niat nih bunda ya. Saya mau beli mainan robot yang 200 ribu. Di tabungan nih. Uangnya baru kekumpul setengahnya, 100 ribu. Ada mainan mobil-mobilan. Dia tergoda. Kita kasih apa kita nggak kasih? Pertama, tugas kita sebagai orang tua, ingatkan. Kamu yakin, mau membatalkan niat kamu membeli robot, menjadi membeli mobil-mobilan. Kalau mama lihat sih, di celengannya untuk mobil-mobilan cukup. Tapi kalau mau beli robot, perlu sebulan lagi mungkin kamu nabung. Kalau misalnya dia sudah berpikir sendiri, iya mah, aku mau mobil-mobilannya. Kasih, keluarkan. Kenapa? Karena itu dia sudah berusaha loh. 100 ribu itu dia sudah menabung. Kita hargai usaha dia. Dengan cara, usaha yang dia lakukan, itu dikasih reward-nya ya buat dia sendiri. Bukan buat kita sebagai orang tuanya. Toh kalau dia mau jajan, masih ada celengan yang keperluan untuk dia jajan sehari-hari. Jadi mereka itu manusia biasa. Ukurannya aja mini-mini, kecil-kecil. Kadang gemesin, kadang ngeselin. Jadi mereka pasti tetap sama aja kayak kita, punya keinginan. Jadi kalau memang 100 ribu itu sudah cukup, kita sudah negosiasi sama dia, dia sudah oke, silahkan. Dan dia akan secara sadar mengeluarkan uangnya dan uangnya kosong. Jadi kalau dia mau ambil robot, gimana? Dia harus menunggu lagi, mungkin dua bulan lagi, untuk mencapai 200 ribu. Itu proses pembelajaran itu yang penting ya, ketika kita mengajarkan keuangan pesi anak. Jadi bukan yang nggak boleh, oh nggak boleh, mainan tidak bermanfaat buat kamu. Jangan. Tabungan itu memang haknya dia. Dia sudah berusaha untuk menabung. Kalau memang dia mau membeli mainan, ya silahkan dibeli. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang tua ingin mempengaruhi, boleh, asal jangan ngotot ya, misalnya gini. Nah, kamu kan bentar lagi mau masuk kelas 4, baru mau naik kelas. Kayaknya mama lihat, tas kamu jelek. Gimana kalau uangnya buat kamu tabung buat beli robot, kita beliin tas dulu yuk. Ini ada tas yang bagus, kasih fotonya, biar dia tergiur gitu kan. Ngegoda juga harus pakai cara tuh. Uh, keren nih, teman-teman kamu kayaknya pada pakai ini nih di sekolah. Nggak kalah keren nih nanti kamu. Nah, kalau misalnya bisa, selama tidak mempergunakan otot-ototan gitu, ya nggak ngotot, kita nggak berantem, silahkan. Jadi itu sah-sah aja. Oke, Kang tadi kan tidak, kita saat, ini banyak juga ya. Wah, seru. Ini kita sampai jam berapa, Kang Brian? Mungkin kita batasin dua penanya lagi ya, Kang ya. Oke, siap. Nanti sampai sore nanti, Kang beneran ini. Beneran sampai sore. Boleh, boleh. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau misalnya dari teman-teman dari Tira, mau recap dan kasih ke saya, boleh aja. Nanti saya baras secara pakai email atau saya recap juga lah jawabannya ya. Oke, siap. Mantap, Kang. Oke, ini tadi kan ada, kalau kita tidak boleh berbohong lah intinya ya, kalau kita tidak punya uang. Sebetulnya anak dua tahun itu belum paham-paham amat sih. Kadang dia juga anak di bawah dua tahun itu tidak mengerti apa yang dia betul-betul inginkan. Nah, jadi kalau memang itu masih bisa dikendalikan, ya dikendalikan saja. Nah, cuman kalau untuk tantrum, ini isusnya berbeda lagi ya. Jadi ketika tantrum, ini tidak ada kaitannya dengan keuangan sama sekali sebetulnya. Jadi kalau kita mau menghandle anak yang tantrum, basic sekali yang saya pelajari sih, kita memberikan ruang pada mereka untuk meluapkan emosinya terlebih dahulu ya. Sambil kita mendampingi ada di sisinya. Jadi, kalau pernah lihat mungkin ya suka ada yang nyebar-nyebar WhatsApp gitu kan, ada seorang ayah, anaknya geletakan, goleran di bawah gitu, tantrum, sampai bikin malu gitu kan, kalau sama emak-emak, aduh malunya anak gue, kenapa? Nangis kok sampai goleran di lantai mall gitu kan. Kita udah gaya gini, jalan ke mall, dia malah tantrum. Nah, didampingi, jangan sampai dia melukai dirinya, karena dia perlu meluapkan emosinya. Anak 2 tahun itu belum tahu cara mengeluarkan emosinya. Secara baik dan benar. Sehingga menurut dia, menangis dan goleran gitu di lantai, itu adalah sesuatu yang paling benar di dunia ini. Jadi itulah yang dia lakukan. Kalau disuruh berargumen, mereka pun kosa katanya terbatas. Jadi kita juga gak akan bisa aduh argumen, aduh debat sama anak kita yang belum 2 tahun itu ya. Nah, agak sulit. Jadinya memang beri ruang, biar mereka mengendalikan rasa emosinya terlebih dahulu. Paling di situ aja. Cepat lupa dan mudah mengingat. Wah, benar tuh. Cepat lupa, udah ingat. Usia berapa, oke ya. Kurang lebih ada pertanyaan-pertanyaan yang sama ya. Kalau dikasih, nah ini nih. Kalau ini pertanyaan terakhir yang mungkin saya jawab dulu ya. Anak saya 6 tahun, kalau ke rumah kakeknya dikasih uang, biasanya langsung dikasih ke saya untuk disimpan. Setelah itu dia gak ingat sih sama uangnya. Wow, gak ingat. Jadi saya bikinin rekening bank. Takutnya dia menjadi gak tahu dari mana uang didapat, keseringan dikasih, terus bagaimana mengelola tabungan di sekolah setelah diambil nanti. Setelah kelulusan. Oke. Ini juga terjadilah sama kita-kita para orang tua ya. Ke rumah kakeknya, ke rumah uangnya, ke rumah tantenya, eh dikasih cek 100 juta. Enak banget itu. Saya bapaknya juga mau. Intinya ini yang dilakukan oleh sama Kak Diana ya, Kak Diana Win, patut diacungi jempol. Bisa dijadikan contoh buat kita semua. Maksudnya yang dijadikan contoh apa saja? Ini saya simpulkan. Yang pertama, uang yang dikasih ke anak adalah bukan uang orang tua. Jadi kalau orang tua mau ambil, mau beli, buat bayar bawang kurang gitu. Aduh, bawang merah kurang. Terlalu 10 ribu. Ingat, kalau mau pinjam bilang dulu. Tetap itu bukan uang kita. Jadi, itu uang dia. kakeknya pun ngasihkan ke dia, bukan ke kita. Jadi jangan diambil, jangan dipergunakan. Tanpa seizin si anak. Nah, yang kedua, karena uangnya ini makin lama makin banyak gitu ya. Aduh, ini kakeknya di mana rumahnya? Boleh kali nih? Mau nambah cucu ada nih anak saya. Jadi, kita nanti bukakan tabungan. Saya pun sudah mengalami kesulitan lah. Ibaratnya kalau uang 2 ribuan itu satu sisi mudah ya. Buat dia belajar kan pecahannya konsisten. Tapi di sisi lain, kalau misalnya mau dari 40 ribu aja, lembarannya banyak kan. Jadi tebel lah dia kan. Nah, masuk ke celengan kan nanti agak sulit kan. di sini kita coba supaya lebih rapih seperti apa. Betul banget. Bukakan di tabungan. Nah, memang dia pasti lupa sih kadang itu uangnya dari mana. Baik banget sih ini anaknya. Nanti tinggal ini diarahkan aja. Kalau memang mau lebih baik lagi, arahkan dalam 3 tujuan keuangan tadi. Sedekah, keperluan, dan tabungan. Bagaimana mengelola tabungan di sekolah setelah diambil nanti? Oh, ini berarti ada tabungan yang dibayar ke sekolah, kemudian nanti setelah lulus dibagikan ya. Gitu ya bunda ya, kayaknya ya. Nah, kalau seperti itu modelnya, memang saya sih yakin sekolah itu buat pola seperti itu untuk mengajarkan kita rutin menabung. Nah, termasuk anak-anak kita gitu diajarkan untuk menabung. Nah, tapi tanpa mereka tahu tujuan dari menabungnya seperti apa. Jadi memang ini uangnya saya nggak tahu nih besarnya sebesar apa ya bunda Diana nih. Tapi nanti kalau misalnya memang sampai besar sekali, ya saya sih ada baiknya dikembalikan untuk keperluan sekolah si anak lagi. Kalau memang kita sebagai orang tua belum mempersiapkan dana pendidikan buat mereka. Yang namanya naik kelas ya dari SD ke SMP kebutuhan beda tuh. Ada tas baru, ada buku baru, dan lain sebagainya. Kita bisa bantu untuk kepengeluaran dia lagi. Tapi kalau memang si anaknya mau selama kita sudah deal sama mereka, uangnya ada sekian, kita mau pakai buat apa aja, kita utarakan, dia setuju, dan dia ada keinginan dikembalikan lagi. Kita mau entertain nggak dia punya keinginan atau tidak. Karena toh ini ini uangnya bukan uang dari, maksudnya bukan uang saku anak yang harus ditabung ke sana gitu. Tapi kalau memang itu uang saku anak, jadi kita kasih uang sakunya 8 ribu, kemudian 2 ribunya diambil sekolah setiap hari, ya berarti uang yang kita kasih sudah porsinya dia juga nih. sebetulnya kan secara akat gitu ya, secara terserah terima keuangan, 8 ribu uang saku yang kita kasih itu sudah kita kasih ke anak. Jadi kepemilikannya sudah dipindah tuh, dari kita jadi ke anak 8 ribu itu. Dan ketika di dalam 8 ribu itu 2 ribunya ditabung, tapi di sekolah, sebetulnya itu bukan uang kita, tapi uang anak kita. Nah, kalau halnya seperti itu, pola pemberiannya, ya silahkan disepakati dengan anak. Maunya buat apa. Tapi lain cerita kalau saya kasih 6 ribu ke anak, 2 ribu yang ke sekolahnya saya kasih. Ya berarti uang saya sebagai bapak gitu ya. Nah, gitu. Itu masih oke kita punya say, ini duit buat kamu nanti masuk SMP. Jadi kita biasakan-biasakan hal-hal sepele kayak gitu, tapi cukup esensial ya menurut saya. Oke, mungkin itu dulu nih Kang Brian. Banyak nih, luar biasa. Ya baik, luar biasa. Ya baik, terima kasih Kang Bada yang sudah menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan sangat memuaskan ya Alhamdulillah. Terjadi diskusi yang cukup menarik ya di siang hari ini. Bahkan ada yang udah request nih Kang, minta diadain lagi gitu katanya Kang. ayo, boleh. Siap ya. Ya, jadi udah gak sabar mau dapat ilmu lagi nih nanti next sama Kang Bada gitu ya. Iya, boleh. Oke, baik. Materi nanti bisa berbagai macam seputar keuangan buat ibu-ibu gitu ya, bunda-bunda di rumah yang ingin tahu cara kelola keuangan dapurnya, kita juga nanti bisa ada mini kelas seperti itu atau mungkin nih, saya pernah bawain kelas nih Kang Brian, namanya Investor Berdaster. Pas banget nih ya, teman-teman semua nih Kang. Duit hasil jualan dari Tira ini kemana, Pak? Jadi, pas bermerk atau jadi apa? Kalau misalnya kita investasikan kira-kira seperti apa dan bagaimana caranya? Ya, itu nanti ada sesi lagi khusus. Oke, nanti dinantikan ya sesi berikutnya dengan Kang Badai. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Badai sudah memberikan materi di pagi hari ini dan juga sudah tadi menjawab berbagai macam pertanyaan ya dari peserta, Alhamdulillah luar biasa ya, antusias dari peserta juga sangat baik. sebelum lanjut ke sesi berikutnya, Kang Dano boleh dibantu untuk putarkan video kembali ya. Jadi, untuk lebih tahu lagi nih untuk produk aku dan uang pertamaku seperti apa, mangga disimak. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di Nabungkid. Perkenalkan, saya Pipit Arifani, Chief Marketing Officer dari Nabungkid. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa ayah dan bunda untuk memperkenalkan produk kami sebuah super book buku literasi keuangan khusus anak di mana untuk mengajarkan anak-anak cara menabung dengan cara yang menyenangkan. Nah, maka dari itu, Nabungkid memberikan solusi kepada ayah dan bunda tentang bagaimana mengajarkan uang kepada anak-anak dan bagaimana pula menggunakannya dengan benar. Di edisi perdana kali ini, Nabungkid mengeluarkan satu paket buku literasi keuangan khusus anak usia 3 tahun ke atas dengan judul Aku dan Uang Pertamaku. Bukunya hardcover, sebanyak 30 halaman, dan dilengkapi juga dengan barcode printable dan video book tentang pengelolaan keuangan keluarga yang tentunya bermanfaat sekali untuk ayah dan bunda. Di buku ini juga dilengkapi dengan aktivitas seru yang bisa dimainkan oleh ayah dan bunda bersama anak-anak di rumah. Contohnya, aktivitas seru adalah yang seperti ini. Ada daftar belanja dan juga ada daftar makanan di sini. Dan juga dilengkapi dengan bonus yang seperti ini loh, ayah bunda. Ada daftar harga. Si kecil bisa menuliskan harganya di kolom di bawah sini. lalu menjumlahkan belanjaannya di kolom daftar belanja. Di lembar berikutnya, di sini ayah dan bunda bisa mengajarkan si kecil bagaimana cara menyiapkan uang pada saat akan membeli barang. Dan yang terakhir, ayah dan bunda juga akan mendapatkan satu set paket trimbox yang persis seperti yang ada di buku ini. Nah, seperti ini ya ayah dan bunda. Tentunya fungsinya adalah untuk mengajarkan anak membagi uang sakunya ke dalam tiga tujuan yang berbeda. Tujuan yang pertama adalah tujuan keperluan. Yang kedua adalah tujuan tabungan. Dan yang ketiga adalah tujuan sedekah. Kotaknya seperti apa sih? Kita lihat ya. Ini dia kotaknya. Kotaknya akan ada tiga warna. Merah untuk keperluan, biru untuk tabungan, dan hijau untuk sedekah. Bentuknya sangat menarik dan bahannya juga pasti aman untuk anak-anak. Nah, ayah dan bunda, itu dia sekilas produk dari Nabung Kids. Segera dapatkan dan jangan sampai kehabisan. Salam hangat dari Nabung Kids dan sehat selalu. Ya, baik. Jadi, sesuai dengan tema kita di pagi hari ini ya, Smart Parents ajarkan si kecil tentang keuangan sejak dini. Untuk tadi pembahasannya sudah disampaikan secara lengkap oleh Kang Badai dan kemudian medianya pun sudah disiapkan ya, Kang ya. Ada Aku dan Uang Pertama Aku. Dan Alhamdulillah spesial ya untuk webinar kali ini juga ada promo khusus nanti ya. Jadi setelah ini nanti si Mak Mumuannya di grup ya. Akan ada promo spesial bagi bunda yang mau menghadirkan program Aku dan Uang Pertama Aku. Nanti ada spesial ya. Sangat spesial sih. Nanti luar biasa ada diskon yang cukup menarik ya. Nanti bisa didapatkan untuk si program Aku dan Uang Pertama Aku ini untuk membantu nanti mendampingi putra-putrinya dalam mengenalkan mengenai keuangan. Baik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung hingga siang hari ini. Luar biasa masih ada 90 peserta yang bertahan ya. Jadi sebagai wujud apresiasi sebelum saya tutup saya mau bagi-bagi dulu ya. Ada yang mau dibagi-bagi? Saya kasih pertanyaan aja ya kuis ya. Tadi dari pemaparan Kang Badai gitu ya ada di dalam produk Aku dan Uang Pertama Aku itu ada empat konsep ya yang di yang di yang diberikan gitu ya untuk anak-anak ya. Nah, konsep apa aja sih yang ada di dalam Aku Uang Pertama Aku ada empat konsep tadi. Boleh disebutkan. Silahkan. Mangga di kolom komentar nanti bagi yang jawabannya betul ada hadiah menarik ya. Ini sponsor dari Gulali Books nanti akan ada hadiah yang dikirimkan ke peserta yang beruntung. Mangga masih ketengah tadi ada empat konsep ya yang ditawarkan di Aku dan Uang Pertama Aku salah satu nah ini udah ada baru mau dikasih dipancing-pancing ya Kang Badai ya ternyata semuanya sudah luar biasa luar biasa menyimak ya Kang Badai ya luar biasa luar biasa oke tadi yang paling cepat ada Teh Rini Indah ya nanti silahkan boleh disampaikan ya untuk alamatnya alamat lengkapnya di grup ya nanti grup akan saya buka boleh disampaikan alamat lengkapnya nanti untuk hadiahnya akan langsung kami kirimkan ke alamatnya Teh Rini ya oke yang kedua nah ini yang gampang kan Z ya gampang-gampang yang tadi udah bolak-balik disampaikan dan bolak-balik keluar juga gitu ya ada dream box tadi ya dalam Aku dan Uang Pertama Aku dream boxnya kan ada tiga tuh sesuai dengan peruntukannya nanti anak membagi buat apa aja nah boleh disebutkan tadi langsung ya pertanyaan belum selesai udah iya betul udah langsung udah langsung nyaut ya ada sebenarnya pertanyaannya berapa ukuran dream box itu kayak Kang harusnya ya oke ada tabungan ada keinginan dan sedekah ya baik yang paling cepat tadi ada Nur Amanah ya Kak Nur Amanah juga nanti silahkan boleh di share ya untuk alamat lengkapnya nanti untuk adanya bisa langsung kami kirimkan ke rumah ya nah yang terakhir nih ini lebih gampang lagi ini pertanyaannya ya juga dari tadi kita sudah saksikan bersama dan sudah kita ikuti maternya bersama ya pembicara kita di pagi hari ini siapa sih tapi yang lengkap ya yang lengkap ayo yang lengkap nih ayo belum ada yang lengkap belum ada yang lengkap belum ada yang lengkap oke oke sip siapa Kang namanya Kang waduh pusing kalau urusan pemerangnya saya kasih kocong goyain aja jadi pusing oke pada samudera zatmiko baik nah yang paling cepat dan paling betul yang menyampaikan ini dari Kak Rini tapi tadi Kak Rini sudah dapat nih dari yang pertanyaan pertama jadi yang kedua disini ada Kak Habibah ya Kak Habibah Habibah RK Tim Baidita ya nanti silahkan boleh disampaikan juga untuk alamat lengkapnya nanti bisa langsung kita kirimkan hediahnya oke luar biasa terima kasih untuk semua peserta yang mengikuti dari awal tadi ya kita open room dari jam 9 sampai tidak berasa ya ini udah mau jam 11 kurang lebih 2 jam kebersamaan kita di dalam webinar pagi hari ini terima kasih juga untuk Kang Bada yang sudah menyampaikan materinya yang gitu luar biasa menarik ya dan semuanya antusias dan pengen lagi nih jadi nanti kita tunggu lagi jadwal berikutnya kita bakal ngobrol-ngobrol bincang-bincang lagi dengan Kang Badai dan jangan lupa setelah ini akan ada promo ya akan ada promo yang bakal spektakuler lah ya dari produk aku dan uang pertama aku yang bakal nanti saya share di grup nanti silahkan bisa disimak promonya seperti apa kesempatan untuk memadirkan program si aku dan uang pertama aku ini untuk buatinya di rumah baik mungkin cukup dari saya Kang Badai apakah ada kata penutup yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup Kang Badai cukup Kang Brian terima kasih terima kasih buat antusiasmenya ini rekan-rekan luar biasa sekali nih aktif sampai akhir ya alhamdulillah baik terima kasih sekali lagi untuk Kang Badai dan semua peserta saya akhiri untuk sesi webinar kali ini dan sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya terima kasih semua terima kasih semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat menikmati selamat menikmati